Ada beberapa hal yang saya sukai dari produk-produk motherboard dari MSI, seperti dua fitur yang terdapat di kebanyakan produk motherboard MSI, mulai dari motherboard yang entry-level sampai motherboard yang high-end-nya. Dua fitur ini yaitu exit LED debug yang akan sangat membantu untuk troubleshot beberapa masalah di sebuah sistem PC, dan memory trade yang akan sangat membantu kita untuk bisa meng-overclock RAM dengan mudah agar performa PC kita bisa bertambah lagi. Tentunya dua fitur ini juga terdapat di salah satu produk motherboard MSI yang satu ini, yaitu motherboard MSI untuk platform AMD dengan chipset X570. MSI MEG X570 Tomohawk Wi-Fi ini adalah motherboard entry-level di kelas motherboard gaming dari MSI dibawahnya seri MEG dan MPG. Bentuknya proper dengan dominasi warna gelap dengan sedikit aksen warna abu-abu bergaris di PCB dan sedikit warna putih di hadsing VRM-nya. Dan motherboard ini masuk di motherboard ATX dengan ukuran motherboard ATX pada umumnya. motherboard ini sangat pas untuk yang mobile PC dengan setup PC bertema warna hitam yang dominan. Untuk kelengkapan dipangkat penjualannya, ada sebuah emblem dengan logo naga MSI yang bisa ditempel di casing, dua buah antena untuk Wi-Fi dan Bluetooth, tiga buah skrup sadangan untuk M.2, dua buah kabel data SATA, satu buah CD yang didalamnya terdapat driver dan software utilities, beberapa kertas program motherboard MSI, user installation guide, kartu garansi, dan sebuah buku user guide yang cukup tebal. motherboard MSI MEG X570 Tomohawk Wi-Fi ini, CPU suketnya AM4 yang support untuk processor AMD Ryzen Gen 2 dan Gen 3. Untuk interface IAU di back panel paling atas terdapat flash BIOS button yang fungsinya untuk recovery BIOS, apabila ada kegagalan BIOS setelah melakukan perubahan settingan BIOS, semisal melakukan overclocking. Dan untuk update BIOS dengan flash drive, bisa dilakukan dengan menekan tombol ini saja, dan bisa dilakukan tanpa terpasang prosesor dan lamp. Di bawahnya terdapat dua port USB 3.2 dan satu buah port PS2 untuk keyboard atau MOS, dua buah antena untuk Wi-Fi dan Bluetooth, satu port HDMI, dua buah port USB 3.2 Gen 1 Type A dengan port berwarna biru yang mempunyai speed 5Gbps, satu port USB 3.2 Gen 2 Type C dengan speed 10Gbps, tiga port USB 3.2 Gen 2 Type A dengan port berwarna merah yang mempunyai transfer speed 10Gbps, satu port untuk RJ45 LAN dan lima audio port plus satu optical SPDIF out. Untuk konektor IAU di back panelnya ini menggunakan chip controller dari NuVoton dengan seri NCT6797. Untuk internal IAU, konektor terbilang sangat lengkap, seperti terdapat dua kali header USB 3.2 Gen 1 dengan speed 5Gbps, satu kali header USB 3.2 Gen 2 Type C dengan speed 10Gbps, 4x4 sistem fan konektor, 1x clear CMOS jumper, 2x4 pin RGB LED konektor, 2x3 pin rainbow LED konektor, serta adanya 4 buah exit LED debug untuk indikator apabila ditemukan masalah di prosesor, RAM, kegagalan booting, atau masalah di grafikat. Untuk menambah stetika bagi yang suka dengan LED RGB warna-warni, di motherboard ini sudah terdapat LED RGB yang letaknya tersembunyi di belakang di balik area soket RAM dan soket 24-pin ATX. Dan LED RGB ini bisa di-customize di software Dragon Center, dan tentunya juga support dengan fitur Mystic Light Sync yang terbaru, dan bisa sinkronize dengan berbagai peripheral PC yang sudah mendukung dengan fitur MSI Mystic Light. MSI X570 Tumauk Wi-Fi ini terdapat 4 slot dim RAM, dual channel, dan support RAM DDR4 dengan kapasitas up to 128GB, dengan kapasitas per slot dimnya maksimal up to 32GB. Saat dipasang processor AMD Ryzen Gen 2 untuk AMD Ryzen non-APU dan AMD Ryzen G Series, slot RAM-nya ini support untuk RAM dengan speed mulai 1866-3200MHz by default. Dan saat di-overclock dengan mengaktifkan XMP di BIOS, motherboard ini support RAM dengan speed mulai 2667-3466MHz. Saat dipasang processor AMD Ryzen Gen 3 Series, slot dim RAM-nya ini support RAM dengan speed mulai 1866-3200MHz by default. Dan saat mengaktifkan XMP di BIOS, motherboard ini support RAM dengan speed mulai 2667-4600MHz lebih. Pengaturan XMP ini bisa dilakukan di pengaturan BIOS secara manual, atau buat kalian yang belum paham cara overclock RAM secara manual, kalian bisa memanfaatkan fitur memory tri-8 di BIOS untuk melakukan overclock RAM dengan mudah. Karena di menu ini sudah disediakan berbagai macam konfigurasi speed dan timing RAM yang sudah tervalidasi, jadi kalian bisa mencoba settingan frekuensi RAM yang pas dengan RAM yang digunakan di menu ini. Seperti yang saya sampaikan di awal video, fitur memory tri-8 ini adalah salah satu fitur yang paling saya suka di berbagai line-up motherboard MSI. Untuk tampilan dan menu BIOS motherboard MSI X570 Tomahawk WF ini, tata letaknya rapi dan jelas dengan tampilan yang gaming dengan warna merah khas warna MSI. Untuk menu utamanya terdapat 6 menu utama, dan yang menarik tentunya menu OC yang didalamnya terdapat pengaturan untuk meng-overclock prosesor dan RAM, dan menu memory tri-8 untuk overclocking RAM ada di menu OC setting ini. Untuk media storage yang bisa dipasang di motherboard MSI X570 Tomahawk WF ini, totalnya ada 8 buah, yaitu 6 buah dengan bentuk koneksi SATA dengan speed 6 Gbps yang diambil dari chipset motherboard, dan letaknya proporsional karena terletak di samping bawah, yang posisinya menghadap ke samping, sehingga bisa memberikan pengaruh untuk menghasilkan airflow yang baik di dalam casing. Dua slot lain untuk media storage tentunya slot M.2 yang terletak di atas dan di bawah slot PCI Express X16. Untuk slot M.2 yang bagian atas sudah support PCIe Gen 4.0, untuk line PCIe Gen 4.0-nya diambil atau di bagi dari line processor, kalau menggunakan processor MD-Resin Gen 3 Series. Kalau menggunakan processor MD-Resin Gen 2, baik MD-Resin dengan APU VGA Graphic atau MD-Resin X Series, slot M.2 yang atas ini hanya berjalan di PCIe Gen 3.0. Untuk slot M.2 yang keduanya ini juga sama, bisa berjalan di PCIe Gen 4.0 kalau menggunakan processor MD-Resin Gen 3.0. Dan kalau menggunakan processor MD-Resin Gen 2, hanya berjalan di PCIe Gen 3.0. Tapi line PCIe-nya ini diambil dari line PCIe di chipset motherboard, bukan dari prosesornya. Dan tentunya untuk kedua slot M.2-nya ini sudah dilengkapi dengan heatsink dengan thermal pad, untuk meminimalisir panas di M.2 NVMe yang digunakan, yang bisa mengurangi kinerja M.2 NVMe yang digunakan di motherboard ini. Untuk expansi slot PCIe X16-nya ada 2 buah, dengan konfigurasi slot PCIe yang pertama atau yang paling atas, bisa berjalan di PCIe X16 Gen 4.0 kalau menggunakan processor MD-Resin Gen 3.0. Kalau menggunakan processor MD-Resin Gen 2 yang non-G, slot PCIe-nya ini berjalan di PCIe X16 Gen 3.0, karena slot PCIe X16 yang atas ini juga sama seperti slot M.2 yang pertama, yaitu PCI-nya sama-sama diambil dari prosesor. Dan untuk slot PCIe X16 yang kedua berjalan dengan konfigurasi penggunaan prosesor yang sama, tapi LAN PCIe X16-nya diambil dari LAN PCIe X16 chipset motherboard. Untuk expansi slot di motherboard ini tentunya sudah mendukung konfigurasi GPU Crossfire untuk penggunaan dual grafik card dari AMD. Untuk konektivitas Wi-Fi, motherboard ini sudah menggunakan teknologi Wi-Fi 6 dengan menggunakan Wi-Fi card Intel AX200 yang bisa berjalan di speed up to 2.4 Gbps. Dan untuk Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0. Untuk audionya sendiri, motherboard ini sudah menggunakan teknologi audio boost dengan penggunaan AC audio dari Realtek dengan seri ALC-1200 dan didukung kapasitar Jepang Semicon. Dengan penggunaan AC audio Realtek ALC-1200 ini, kualitas audionya sudah mendukung 7.1 High Definition Audio. MSI Amici X570 Tomohawk WF ini untuk powerstatenya menggunakan 14 powerstates dengan konfigurasi 12 powerstates untuk CPU dan 2 powerstates untuk SoC. Powerstatenya menggunakan MOSFET hack-end dari Intersil dengan seri ISL 99360 dengan power choke masing-masing 60A. Dengan PWM AC kontrolernya menggunakan PWM AC ISL 69247 yang mampu memberikan 6 PWM signal fasa doubler melalui MOSFET AC ISL 6617 ke 14 powerstatenya. Dan juga dengan didukung dengan power input CPU 8-pin plus 2, motherboard ini akan sangat stabil untuk menjalankan overclocking prosesor AMD Resin yang terbaru saat ini. Untuk pengetesan kestabilan saat meng-overclock RAM dan prosesor di motherboard ini, saya mencoba melakukan overclocking prosesor AMD Resin Zen 3 yaitu AMD Resin 7 5800X yang mempunyai 8 core dan 16 thread dengan base clock 3,8 GHz. RAM menggunakan RAM telematik TokRAM RC 16GB dual channel yang mempunyai speed 3200MHz dengan CL16. CPU cooler menggunakan CPU cooler termaltik TokR310 dengan 1 fan dan untuk storage saya masih menggunakan SSD santa biasa. Untuk pengetesan ini saya lakukan di dalam casing dengan set panel terbuka dan ambien suhu ruangan 30 derajat Celcius. Untuk overclockingnya saya lakukan overclocking secara sintetis dengan menjalankan software benchmark Cinebench R20 dengan setting yang di BIOS saya mengaktifkan PBO untuk prosesornya dan saya mengubah frekuensi dan latency RAM dengan fitur memory trade dari motherboard ini. Untuk settingan RAM saya setting di frekuensi 3466MHz dengan FCLK frekuensi di 1733MHz dan settingan timing RAM di 16, 18, 18, 18, 38. Di pengetesan saat menjalankan software Cinebench R20 sebanyak 5 kali, prosesor AMD Resin 7 5800X berada di clock speed maksimal 4,8 GHz dengan temperatur suhu di suhu maksimal di 90 derajat Celcius. Di suhu prosesor yang mencapai 90 derajat Celcius ini untuk suhu MOSFET VRM-nya menurut saya masih sangat adem karena suhunya hanya di 45 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu chipset maksimal hanya di 59 derajat Celcius dengan kondisipan chipset yang tidak berputar. Dan selama pengetesan dengan settingan di atas tadi, untuk skor prosesor AMD Resin 7 5800X di Cinebench R20 ini mendapatkan skor 5748 untuk skor multi-core-nya dan 569 untuk skor single-core-nya. Dengan settingan itu juga, di penggunaan gaming harian saya, motherboard ini masih sangat nyaman untuk menjalankan game-game berat seperti Microsoft Flight Simulator di settingan Ultra 1080p dengan lancar dan tanpa ada lag yang diakibatkan masalah tortling di CPU. MSI X570 Tomahawk WiFi ini dibanderol dengan harga 4 jutaan di ofisial resmi MSI di berbagai e-commerce di Indonesia. Dengan kompetitor di spesifikasi yang setara dan harga yang kurang lebih sama, motherboard MSI X570 Tomahawk WiFi ini lebih unggul dari segi performa dan fitur. Seperti adanya fitur memory tri-aid untuk meng-overclock RAM dengan mudah dan dengan disertakannya headsink di masing-masing slot M.2 untuk membantu meningkat M.2 NVMe, pastinya kinerja M.2 NVMe akan lebih baik lagi dan performa sistem PC akan lebih meningkat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.